Oke, selamat pagi Sobat OS. Salam pengayu beda pada Semarang. Ini saya mau berbagi walk from home, bekerja di rumah saja. Karena memang keadanya masih seperti ini. Ini saya mau berbagi. Semoga Sobat OS dimanapun belajar selalu sehat dan hidup dalam lindungannya agar untuk bisa berkarya dan bekerja. Jangan lupa subscribe and like konten perdana kayak ini agar saya semangat untuk membuat konten selanjutnya. Cara untuk berluas pas tadi walk from home. Nah, karena like dan komen dan subscribe kalian, semangat buat saya untuk bikin konten. Nah, pertama-pertama, ini cuma bukan perlongsoan. Saya dapat perlongsoan dari sepeda yang sudah karat sepeda lipat. Ini ring 16, mungkin dari pabrikan Yopoma Haneda atau apa, ini ring 16, saya dapatkan Rp150.000. Dan dulu awalnya saya dapat ini, ada poncengannya di sini. Saya dapatkan kotor karena saya punya ring 16, dan mesin last listrik. Jadi, karena memang lagi trend dan ininya, supaya saya coba untuk berkreatifitas, berkreasi. Bikin sepeda karena mungkin anak juga pengen bersepedaan kayak teman-teman ya. Ini sepeda lipat, brake sepeda lipat, ring 16, ring 16, masih rongsoknya. Nah, jibis kalau kita memang beberasi diri, jadilah nanti seperti ini. Ini sama. Saya vanishing sendiri, saya kasih stiker dekol. Saya vanishing. Yang tadi mau kamennya teri seperti ini. Sama ya. Sama kamennya. Reng 16. Terus, saya vanishing. Saya kamen catnya. Saya poxy. Saya poxy. Terus, saya custom sendiri. Saya potong buang-buang yang tidak diperlukan. Akhirnya, jadilah sepeda seperti ini. Ring 16. Dan ini, partnya semua. Saya membelinya online dan di tol sepeda di Semarang. Semuanya tekas. Ya, ada yang baru. Karena sebelum pandemi, mungkin bulan-bulan, Maret, April, mungkin saya paket ini. Saya beli frame-nya, dapat online dari Cirep Bond. Yang ini, dulu dapatnya masih mahal. 300 frame sama Vox. Sama ada boncangnya ini. Terus, saya setelah saya dapat, saya beli paten icil. Saya belikan yang murah-murah. Yang replika. Mulai dari ini, saya dalinya custom. Saya beli online Rp. 150 ribu. Ini hand grip-nya saya beli Rp. 100 ribu. Ini handle frame-nya. Saya dulu beli copotan satu sepeda Rp. 300 ribu. Sama biasa-nya, tapi Rp. 20 ribu. Saya ambil yang bisa saya pasang di Rp. 16 ribu. Ini head post-nya saya beli di toko Sperpah Semarang. Rp. 125 ribu. Eh, Rp. 90 ribu, kalau nggak salah. Rp. 90 ribu. Starm-nya sekitar Rp. 40 ribu. Ini shifter-nya sekitar Rp. 1 aja. Ganon Rp. 8 speed. Sekitar Rp. 150 ribu. Karena ini dulunya, memang frame Haneda ini mono. Speed, single speed. Ini saya upgrade yang belakang. Jadi, 8 speed. Jadi, 8 speed. Jadi, 8 speed. Proget dengan 8 speed. Ini saya penggang. Karena ini saya...